Halo semuanya, jumpa lagi di Arga Miniature Channel Kali ini saya akan lanjutkan kembali project mobil Bentley Blower dan mulai membuat figurnya Oke, pertama kita mulai dengan membuat detail kisi-kisi pada kap mesinnya Seperti yang kalian lihat, detail-detail pada kisi-kisi kap mesin ini kurang detail bila dibandingkan dengan kap mesin aslinya Disini terlihat kisi-kisinya terlalu dempet dan tidak adanya lubang diantara kisi-kisinya Oke, pertama saya akan buang detail kisi-kisi pada kap mesinnya Untuk pembuatan kisi-kisinya, saya akan buat desain 3D-nya di ZBrush Terima kasih telah menonton! Lalu persiapkan 3D untuk di print dan kita tunggu sekitar 4 jam untuk proses printing Setelah 4 jam, kita bersihkan support-nya dan cek hasilnya Selanjutnya kita tes fitting part 3D-nya di kap mesinnya Lalu kita tutup celah diantaranya dengan pati kemudian amplas sampai halus Oke, sekarang detail sabuknya juga akan saya buat ulang dengan menggunakan epoxy pati yang akan saya skap Terima kasih telah menonton! 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 Setelah 2 jam kemudian, epoxy sudah bisa dilepas dari body model dan berguna sebagai kunci untuk menutup kap mesin kembali Terima kasih telah menonton! 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 membuat figur pembalap di 24 hour limans yang membuat mobilnya terkenal pada masanya tapi saya malah menemukan referensi yang menarik saat mencari gambar-gambar referensi untuk project Bentley ini yaitu salah satu adegan dari komik Black and Mortimer yang juga menggunakan mobil Bentley Blower walaupun saya tidak pernah membaca komik ini tetapi ini akan menjadi figur yang sangat cocok untuk project Bentley ini saya tidak tahu adegan ini berasal dari komik volume keberapa bila kalian tahu silahkan komen di bawah volume komik dari adegan ini istilah melalui beberapa riset dari Wikipedia ada tiga tokoh di adegan ini Profesor Philip Angus Mortimer si pengemudi Captain Francis Percy Black di sisi kanan dengan mesin gun dan Lieutenant Ahmed Nasir yang duduk di belakang Oke setelah mendapatkan beberapa gambar referensi saya mulai scouting figurnya dengan menggunakan epoxy pati dimulai dengan membuat armaturnya dengan kawat sesuai dengan gambar skema skala seperdua empat saya mulai dengan membuat kepalanya terlebih dahulu selanjutnya pengugean terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati 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 selamat menikmati